Ledakan di Raumil Indarung V, PT Semen Padang, tidak ada ledakan besar seperti yang beredar. Empat orang pekerja mengalami luka bakar karena insiden ledakan gas di Raumil Indarung V, PT Semen Padang, Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 20 Februari 2024, siang. Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati dalam keterangannya menuturkan bahwa tidak ada ledakan besar seperti informasi yang beredar. Berikut keterangan resmi PT Semen Padang yang diterima tribunpadang.com. 1. Saat dilakukan pengisian gas nitrogen ke tabung akumulator diduga ada overpressure pada tabung akumulator sehingga menimbulkan percikan api sesaat. 2. Tidak ada korban meninggal. 1. Orang luka memar ringan. 4 orang pekerja yang mengalami luka bakar saat ini sudah mendapatkan penanganan medis. 3. Saat ini fokus kami adalah investigasi penyebab kejadian dan juga penanganan korban. 4. Operasional pabrik saat ini berjalan normal. 5. PT Semen Padang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Kejadian akan kami jadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. atas sekat! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.